tinggal depan di beresin eh mbak pengen es dong oh iya mau es apa loh mas ya eh pak kamu jualan disini iya aku baru-baru jualan disini kamu abis dari mana ini aku abis dari depan udah lama jualan disini gak terlalu lama sih wah kayaknya ada gangan kamu rame-rame gitu iya alhamdulillah lah alhamdulillah deh yaudah aku pengen es dong yaudah aku bikin dulu ya oh iya rep es batunya abis lagi di dalam habis es batunya iya aku harus beli dulu yaudah deh beli dulu kamu tolong jagain warungnya dulu ya loh aku yang jagain warungnya iya bentar doang cuma disitu kok aku beli es yaudah deh iya ntar kalo ada yang beli suruh tunggu aja iya tapi jangan lama-lama ya iya bentar doang iya mau beli es malam aus banget tapi ada warung tuh coba saya dulu beli penem adem banget kemarin ketengah mas eh iya mbak mau es gam mau es oh kebetulan esnya habis mbak lah gimana sih masnya kan jualan es masa gak ada esnya iya memang saya jualan es tapi kebetulan esnya habis mbak niat jualan gak sih saya itu lagi alus banget mas masa iya gak ada saya niat jualan mbak cuma esnya lagi dicari lagi habis soalnya katanya sih dagangannya lho keras mbak kok katanya sih kan masnya yang jualan gimana sih saya udah jauh-jauh nyari tukang es terus kesini malah gak ada gimana sih kalo misalnya jualan itu stok es yang banyak gak usah setengah-setengah gitu kalo bikin es eh gak apa-apa mbak udah lah saya gak jadi niat jualan gak sih eh mbak tunggu dulu mbak ternyata orang di kampung sini ada yang cantik juga ya kayak mbak kayak kira saya kira orang di sini kampungan hah kampungan kamu kali yang kampungan eh mbak aku boleh kenalan gak sama mbak mbak namanya siapa kenalan iya kenalan siapa tau kita bisa deket ya jodoh kan gak ada yang tau mas saya kenalan aja gak mau apalagi jodoh sama mas aneh-aneh aja kan kita kenal ya kita kenal makata sayang mbak tapi aku gak mau kenalan sama situ kenapa gak mau kenalan sama saya mbak mas mas itu harus sadar diri dong masnya itu cuma penjual es mana level sama saya emang gak ada yang salah ya kalau saya cuma penjual es di sini ya salah lah masnya itu gak seder aja sama saya coba masnya punya handphone apa handphone butut kan pasti android kan kayak saya dong iya sih handphone saya cuma ini tuh handphonenya aja android so-soan mau kenalan sama aku yaudah kalau misalnya mbak mau kenalan langsung aku minta nomor hpnya aja nomor WAnya ya Allah tadi kan saya bilang saya gak mau kenalan sama masnya apalagi nomor WA saya gak mau kasih lah WA itu pripasi masa iya saya mau berteman sama tukang es kayak gini loh ya siapa tau jodoh gak ada yang tau mbak mas daripada mas yang banyak bacot minuman kok aku malah disiram gini ya wah parah banget ya gak apa-apa lah padahal kan aku cuma mau kenalan aja sama dia tapi dia malah kayak gitu eh maaf ya lama iya gak apa-apa kok soalnya es batunya gak ada udah dicari kemana-mana oh es batunya gak ada iya eh kamu kenapa bajunya basah rep ini tadi aku disiram sama yang mau beli kok bisa disiram gimana ceritanya ceritanya panjang kalau dijelasin pasti lama aduh mobil mogok lagi mana angga ngerti mesin apa air radiatornya ya telepon repadulnya eh bentar ada yang apa kamu duduk dulu aja cobain yang mana pun halo oh elga kenapa gak oh mobil mogok gimana oh diganggu masaran yaudah ya iya nanti aku situ ya iya ini si elga temen aku minjem mobil dia katanya mau jemput pacarnya gitu minjem mobil aku terus mobilnya mogok di pemasaran apa terus iya terus aku nyamperin nih ya soalnya dia oh gak ngerti mesin katanya terus mau sekarang iya kamu gak mau ngambil dulu sini enggak deh soalnya ini selga udah telpon tadi gak enak juga juga kan jarang ketemu mobil juga kan baru bentar iya nanti kapan-kapan aku bolehkan mampir lagi kesini boleh banget yaudah aku nyamperin elga aja dulu ya oh yaudah deh soalnya iya kompok mobilnya iya kasihan juga sih iya bener yaudah oke hati-hati ya pokoknya gue gak mau ketemu sama orang itu lagi jangan sampai aja eh mobil gak usah amat ya mas iya ada apa mbak ini mobil siapa mobil temen saya emangnya kenapa semuanya boleh gak saya numpang foto-foto tapi bukan mobil saya iya gak apa-apa mas yaudah bentar ya mas iya kayaknya foto full body keren nih mas boleh minta tolong gak boleh tolong potain ya iya bener ya mas 1 2 3 coba mas lihat wah keren banget mas sekali lagi dong mas boleh ya maaf ya maaf ya mas iya 1 2 3 wah bagus banget kasih ya mas iya saya foto-foto dulu ya eh mbak saya boleh minta tolong minta tolong apa mas tolong jagain mobil temen saya saya mau ke WC dulu oh iya siap tenang pasti dijagain sama saya tapi jagain baik-baik ya iya tenang aja soalnya punya temen saya oh iya tenang yaudah saya ke WC dulu ya siap wah lumayan yang ngejagainnya lagi ke WC foto-foto dulu wah ini kayaknya dia mobilnya iya ini mobilku eh 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 mas ngapain kenapa mbak kok menarik-nyarik saya eh mas yang tadi ya iya sayang tadi mau ngapain mas mau maling ya oh mbak yang tadi nyiram baju saya itu kan iya kenapa emang ya bisa ketemu lagi ya kita ya padahal tadi saya udah berharap banget mau ketemu mas lagi kenapa ketemu lagi ya ya gak tau juga mbak 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 ngapain disini jagain mobil saya ya mobil masnya iya mas gimana sih masnya itu jelas-jelas tadi penjaga warung jualan es ngapain ngaku-ngaku ini mobil ya emang kenapa kalau misalnya saya penjaga warung penjual es emang gak bo ya gak mungkin lah punya mobil sebagus ini ini tuh harga mobilnya tuh pasti mahal emangnya penjual es begitu rendah ya di mata mbaknya ya gak rendah sih cuman kan palingan sehari jualan es dapet berapa sih mas itu aja cuma buat makan mas doang kan masa iya bisa kebeli mobil sebagus ini gak mungkin mas mbaknya malah menganggap aku sebelah mata menganggap penjual es mana sebelah mata mas mata saya itu ada dua ngapain saya anggap masnya itu sebelah mata asal masnya tau ya ini itu mobil saya hah mobil mbak yang bener mbak ya iyalah tapi kok mirip banget mobil saya ya mas emangnya mobil kayak gini itu ada cuman satu kan enggak iya sih bener emang ini gak cuman satu mobilnya tapi ini persis banget mobil saya mas gak usah ngaku-ngaku kayak gitu siapa juga yang ngaku-ngaku untuk apa apa untungnya aku ngaku-ngaku udah sih mas ngapain sih ngaku-ngaku ini mobilnya kan mas itu jelas-jelas tadi penjual es kenapa tadi warungnya ditinggalin sepi ya enggak kok mas kenapa sih gak mau ngaku kayak gitu masnya malu apa gimana ngapain juga aku malu yaudah sih tinggal jujur doang ini tuh bukan mobil mas masnya itu cuman penjual es yaudah gini untuk apa saya pura-pura di depan mbak kalau ini tuh mobil saya untuk apa juga saya ngaku-ngaku terus masnya mau ngapain ke dalam mau maling kan enggak mbak dengerin dulu penjelas penjelasan saya udah mas saya itu gak mau dengerin penjelasan mas lagi intinya ini tuh mobil saya gak usah ngaku-ngaku kayak gitu dong mas ya mbak ngapain orang-orang tempat saya letoy banget sih jadi orang temen iya ini tuh yang punya mobil mas gak usah ngaku-ngaku kayak gitu dong tadi itu jelas-jelas dia itu ada di penjual es lagi jualan es ya gak mungkin lah punya mobil sebagus ini dia tuh bukan penjual es dia itu punya usaha gitu usaha apa mas usaha tadi penjual es dia itu kayak pengusaha gitu udah sukses ya gak mungkin lah orang jelas-jelas tadi itu saya mau beli es dia yang jualannya udah elga ya percuma gak bakal percaya kalau ini mobil aku oh iya mana kuncinya kuncinya di dalam ambil ambil tolong ambil kamu udah ngaku-ngaku ini mobil kamu depan pemiliknya sendiri masih aja ngaku-ngaku ini mobilnya ini ya kamu lihat aja ya sendiri ya kalau misalnya iya aku ngaku-ngaku gak mungkin aku STN-kan nomasnya siapa? boy olana repa oh iya namanya olana repa gimana mbak? percaya gak? emang ini mogo kenapa? gak tau ini tadi tiba-tiba emak mogo yaudah nanti biar saya urusin aja bukannya rumah kamu bentar lagi sampe ya iya disitu deket yaudah kamu gak apa-apa jalan kaki gak apa-apa yaudah hati-hati ya ya ini mobilnya makasih ya iya sama-sama ini bener mobil kamu iyalah ini mobil aku masa aku ngaku-ngaku kayak kamu kan gak mungkin maafin aku ya tadi aku udah ngiram kamu pas iya iya udah-udah udah gak gak usah minta maaf tadi kan kamu mau kenalan sama aku kenalin nama aku aku gak mau kenalan sama kamu aku mau nyari cewek yang menerima aku apa adanya kamu tadi minta nomor aku kan ini nomor aku ada kok whatsapp aku boleh buat kamu enggak kok gak jadi kan aku udah bilang aku itu nyari cewek yang mau menerima aku apa adanya bukan karena aku punya mobil atau punya banyak harta atau dia mandang aku karena aku itu pengusaha aku minta maaf ya sebelumnya tadi aku lagi emosi aja makanya aku nyiram-nyiram kamu ya udah gak usah minta maaf-maaf lagi aku udah sakit hati disiram kamu maafin aku ya iya udah aku maafin kok ini bajunya biar aku keringin udah-udah-udah tolong minggir ya soalnya mobil aku mau lewat kenalan dulu nama aku Ara kan aku udah bilang berapa kali aku gak mau kenalan sama kamu ya kan aku cuma mau kenalan aja udah dibilang aku gak mau kenalan ya kenalan aku mau nyari cewek yang menerima aku apa adanya aku tadi cuma lagi emosi aja kok bukan cuma mau seneng-senengnya aja udah-udah udah sana minggir tolong minggir apanya ya ini mobil ya ya mudah-mudahan sama aku hidup ya gagal deh didekatin cowok ya mudah-mudahan hidup deh padahal minggir 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 woy minggir ya gagal deh minggir 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 minggir